Kau kesah, niatan hati sosok anak negeri ini, mimpi besar anak negeri ini juga dirasakan oleh sosok bupati kita. Siapa anak negeri yang mencabung saat ini? Siapa anak negeri yang memasar saat ini? Tidak ada yang tidak bukan. Menggantung ini, putar terbaik ini, Kelvin Kelidua. Kelvin Kelidua. Bapak dan Ibu, ini adalah momen yang dinantikan. Ini adalah saatnya putar terbaik ini, putar terbaik tahun ini, putar terbaik negeri ini, putar terbaik desa Nantabung, desa Ramahasa. Mari kita sambut ke teman-teman dunia. Keluang hati, keluang hati dari putar terbaik negeri ini. Disilakan. Selamat sore Nantabung. Selamat sore. Selamat sore. Selamat sore. Baik, sebelumnya saya mau ucapkan terima kasih yang luar biasa tak terhingga untuk Oma Opa, Bapak Mama, Om Tenta, Kakak Ade, Ifar semuanya yang ada di Nantabung. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Sudah terima Kelvin, Jennifer hari ini di Nantabung. Luar biasa. Kelvin berterima kasih yang sangat luar biasa untuk keluarga besar yang ada di Nantabung. Karena apa? Bisa dibilang isi Nantabung ini Kelvin punya keluarga besar sebenarnya. Setiap rumah yang ada di Nantabung. Baik, Bapak Ibu, Bapak Sudara, saya menyampaikan orasi politik lebih serius daripada biasanya. Dan tidak pernah di desa-desa lain saya bicara begini. Khusus di Nantabung. Bapak Ibu, Bapak Sudara, yang ada di Nantabung. Tentu demokrasi kita menghasilkan banyak pilihan. Ada 1, 2, 3, 4, dan 5. Itu hal yang biasa. Tapi hari ini saya berdiri di Nantabung. Saya mau bilang terhadap Bapak Ibu yang ada di Nantabung. Hari ini Kelvin Keliduan, kalau di belah darahnya, itu darah Nantabung. Bapak Ibu, Bapak Sudara, dari tadi saya dengar bahwa banyak calon yang sudah masuk di Nantabung. Tidak masalah menurut saya. Tidak masalah. Belum terlambat. 27 November masih 50 hari lagi. Kemudian, Bapak Ibu, Bapak Sudara, saya mau sampaikan bahwa untuk menjadi calon bupati dan wakil bupati itu tidak mudah. Sungguh sangat tidak mudah. Sudah banyak politisi-politisi dengan nama besar tumbang dalam penerbutan rekomendasi-rekomendasi pertai. Sudah banyak calon bupati, wakil bupati dengan nama besar tumbang dalam perebutan rekomendasi partai. 7 tahun lalu, saya masih ingat, saya menjadi striver, saya menjadi supir untuk seorang ayah handa tersayang dalam perebutan rekomendasi partai. Kala itu, saya bertemu dengan Opa Suwes Loblobi. Kala itu, saya bertemu dengan Bapak Tua Bito. Dalam pertemuan itu, semuanya menangis. Karena apa? Tidak ada yang maju jadi calon. Tidak ada yang maju jadi calon, Bapak Ibu. 7 tahun lalu, tidak ada yang maju jadi calon. Gugur semua. Opa Suwes, gugur. Bapak John, gugur. Hari ini, 7 tahun kemudian, saya sebagai saksi sejarah, hari ini berdiri di depan keluarga besar. Kesempatan itu tidak mudah, Bapak Ibu. Kesempatan untuk berdiri seperti ini itu tidak mudah. Siapa yang melihat Bapak Ibu di 6 tahun, kalau bukan anak 6 tahun? Saya mau bertanya kepada Bapak Ibu, ada berapa calon Bupati yang maju dari Selaru? Ada berapa orang? Calon Bupati yang maju dari Kecamatan Selaru ada berapa? Masing-masing punya kampung. Betul, Kak Sen? Lalu mereka pasti lihat mereka punya kampung. Betul atau tidak, saya bicara. Calon Bapak Ibu punya anak dan cucu yang maju, maka nampak pun menjadi prioritas. Benar apa betul itu? Benar apa betul, Bapak Ibu? Tadi Ketua Pan sudah jelaskan bahwa ada dua Bupati yang maju dari Kecamatan ini, suara picah. Benar apa betul? Betul, suara picah. Jadi nampak pun, dalam hati kalian semua, tetapkan pilihan hati kalian. Banyak calon punya banyak uang, banyak calon punya harta yang banyak, tapi dia semua tidak bisa beli takdirnya Melkiandus dan Kelon. KTP boleh mereka beli. KTP boleh mereka bayang, tapi tidak untuk takdir kami berdua. Tidak, Bapak Ibu. Terakhir, yang saya mau sampaikan kepada Bapak Ibu, Bapak Sudara yang ada di Naktabun, dan ini mohon disampaikan kepada seluruh oknum-oknum yang bermain politik di desa. Sampaikan kepada anak-anak yang masih membawa calon dari luar ke desa ini. Kasian, lihat kamu mumpung anak ini. Lihat kalian punya anak ini. Kalau kalian tidak lihat kalian punya anak ini, maka Naktabun sudah salah menentukan pilihan. Setiap tahun Naktabun selalu tepat menentukan pilihan siapa yang menang. Setiap pilkada. Setiap pilkada, Naktabun tidak pernah salah. Masa iya kalian tidak mau lihat kalian punya anak dan cucu? Terakhir, saya mau bilang begini buat Bapak Ibu, Bapak Sudara. Kalau ada yang datang bawa uang, lalu mau beli KTP Bapak Ibu, beli suara, bilang ke mereka, nyom, pergi cari di tempat lain saja. Laporkan ke PAUNWAS, laporkan ke polisi. Kalau ada yang mengklaim bahwa dia anak dari seluruh, sampaikan Bapak Ibu punya anak dan cucu juga dari Naktabun. Maaf bilang ke mereka, hari ini Naktabun sudah punya anak negeri yang maju berkontestasi. Bapak Ibu, saya bisa titip Naktabun ke Bapak Ibu? Saya bisa titip harapan ke Bapak Ibu? Ingat baik-baik Bapak Ibu, selama saya dibesarkan oleh Oma Lisbeth dan Opa Arnold Keliduan, Opa Arnold Keliduan dan Oma Lisbeth Atarwaman Abarua selalu bilang begini, Cucu harus sekolah yang tinggi, Cucu harus jadi orang yang hebat, supaya tanimbar itu dikenal di Jakarta, dikenal di Ambonka, dikenal di semua daerah. Lalu hari ini, saya datang bawa harapan dari saya punya Opa dan Oma. Saya punya Opa dan Oma, hidup dan besar di negeri ini. Saya punya Opa dan Oma, titip pesan itu ke saya. Masa iya saya pulang ke tanimbar, Bapak Ibu mau kasih tanimbar ke orang lain. Jangan kasih tanimbar ke orang lain. Jangan coba-coba, karena masa depan anak negeri tanimbar dipertaruhkan hari ini. Bapak Ibu, Bapak Sudara, Cukup ini yang saya mau sampaikan. Saya berdoa dari hati yang terdalam, Namtabung diberkati oleh Tuhan Yesus. Tanimbar diberkati oleh Tuhan Yesus. Tuhan sayang Atung semua. Terima kasih. Terima kasih. Luar biasa. Singkat, padat, dan jelas. Oke, amin, 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 amin.